Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ini cek yang bedinanya, yang siap pijak, kemudian ini yang dari jenis piton Jenis piton ini guys Jenis piton Pertama kita lihat dari perutnya yang paling besar, ini kan sudah besar Kemudian perutnya sudah besar ini ya Dipilih yang paling besar dulu ya Ini yang kedua untuk siap pijaknya kita lihat dari kelaminnya Juga dilihat dari kelaminnya guys Ini jenis piton Ini untuk kelaminnya itu, tadi kan yang jantan ada menonjol ya Untuk yang bedina tidak Betina tidak ada cirinya Kemudian perutnya juga itu sudah ada ini Jadi kelaminnya itu merah hati ya Ini tandanya sudah siap pijak Berarti ini ciri fisik betina Ini yang dipegang sini juga ada respon Oh sama juga ada responnya Tuh kita lepas lagi Dan diusahakan untuk dicari yang ini, seimbang besarnya ya Oh besarnya seimbang, seumuran Seimbang itu maksudnya Yang jantan kalau bisa yang lebih besar Yang betina Ya kalau bisa yang Tapi porsinya yang seimbang Seimbang jangan sampai yang betina lebih besar guys Nanti gak diketroh Tidak kalah Tidak kalah Ayo lepas lagi guys Yang betina guys Oke 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 Piton kita lepas guys Yang betina guys Kita lepas dulu Yang betina Biarkan mereka saling memperkenalkan diri Oh langsung jodoh guys Langsung usel-usel guys Usel-usel Seperti ini biasanya pagi setelah subuh Sudah ini sudah keluar Sudah dikeluarkan untuk telur-telurnya itu Berarti ya harus nunggu Satu kali 24 jam guys Jadi kan Pagi kita ambil Kita jodohkan Nanti malam mereka udah mulai ngisi telur Terus nanti paginya Pengeluaran telur Nyemprot Sudah habis Sudah mateng Baru diangkat guys Dipindah lagi Biar gak makan telur Oke Kita mungkin Ngobrol-ngobrol lagi Masalah Apa namanya Masalah makan misalnya Nanti telurnya gak jadi guys Untuk Biar lebih aman Misalnya ditutup Supaya tidak Meloncak Lebih amannya lagi ditutup guys Atasnya pakai paranet Atau pakai Jala ini Biar gak Meloncak keluar Lebih aman Meloncak Oh kalau sini kucing banyak Apa Kucing Oh nanti harus dikasih Di cari penyangga Jadi harinya tidak Sementara Sementara ini dulu guys Ini lebih Baiknya lebih aman Nanti harus ditutup Kalau tidak Meloncak Biar tidak Meloncak Lo paling Oke Oke guys Yang ini tetap Tidak siap Untuk dipijarkan Jadi dalam waktu Satu kali 24 jam Misalnya dia gak ada telur Diganti pasangannya gitu ya mas Tapi biasanya Ya kalau tidak Tidak mau mengeluarkan Baru nanti bisa diganti Apa harus nunggu 2 kali 24 jam Misalnya sehari gak mau Sehari diikutnya Tapi kalau sudah berhasil itu Biasanya 2 hari sudah Sudah Tapi kalau ibu sudah 1 hari Harus juga Ada pertanyaan mas Seperti Untuk Pembelian ini saya kira Mungkin nanti Setelah penentasan aja Masalah perawatan Oh iya Ini ada yang lupa Biasanya kalau seperti ini Harus dikasih Itu Hidup Hidup Ini media untuk Terus Oh Jadi telurnya itu Biasanya media gitu ya Biasanya media gitu ya Biasanya media gitu ya Tapi untuk saya sendiri Biasanya tidak perlu media Oh Karena Nanti malah Susah Repot untuk ini Ngambil Jadi Mending Polosan gini ya Polosan gini ya Sementara itu Oke guys Tetap bersama saya Haji Pengauran Dan Kotek Tetap di channel ini Itu Hobi kita Kita lanjut Dengan seksim berikutnya Yaitu mungkin Pengendalian hama Sama Masalah pemberian makan Sehabis menetas Guys Tapi jangan lupa-lupa Dan teman-teman Tetap di Channel ini Itu Hobi kita Terima kasih telah-lupa Oke guys Sekarang kita pindah Tempat duduk Soalnya disana panas Ini kita pindah Di bawah Pohon manggis guys Jadi ternyata Untuk Apa namanya Kolamnya tadi Setelah disat Dibuang Itu juga bermanfaat Bagi Tumbuhan sekitarnya Ini bukunya nanti Ada kates Apa ya Kates itu apa Pepaya Pepaya examennya itu Bagus-bagus Sama ada Buah manggis ini guys Mungkin Masri ada pertanyaan nanti Sama Masri Stano Ya kalau saya Mau ini ada Tanya lebih lanjut Ke prosesnya Dari setelah Penjodohan Penjodohan itu Nanti Kan nunggu Satu kali 24 jam Telur gitu ya Iya betul Setelah bertelur itu Menekas Prosesnya seperti apa Nanti terus Pemberian makan itu Langsung dikasih makan Atau Nunggu berapa jam Berapa hari Itu untuk proses Pemejaan itu Biasanya Setelah diambil Induknya Mengeluarkan telur Kemudian telur Akan menetes Maksimal itu Di Daerah Magelang Maksimal Satu kali 24 jam Satu kali 24 jam Juga satu kali 24 jam Tapi kalau dipindah Boleh ya Maksudnya kan Satu kolam tadi Dibagi ke tiga kolam Diambil itu gak apa-apa ya Itu kalau pakai Sistem Ijo itu Nanti bisa dipindah Telurnya Tapi kalau Kalau sini Ijo nya Kalau sini gak bisa Kalau tanpa ijo Tanpa media itu Susah Penetasan hanya Di kolam Kelam itu Gak usah dipindah Tambah ilmunya Pemindahan nanti Setelah usia Satu minggu Telur Ngetas Maksimal Satu kali 24 jam Ditunggu sampai Seminggu Untuk misal Dipindah Untuk pemberian Dimakan sendiri Usia berapa Mas Itu Telur Setelah menetas Itu jadi larva Oh ya Larva dulu Larva dulu Kemudian itu Sekitar Tiga hari Dia sudah lapar Oh Tiga hari Tiga hari Tiga hari Ada Makanan Bawaan sendiri Oh Masih ada catatan Ada catatan Makanan Kemudian Nanti setelah lapar Sekitar Tiga hari Sampai empat hari Dia akan Ini Berenang Berenang Dari pakan Kemudian nanti Untuk pemberian pakan Sendiri Awalnya Akan dikasih Cacing Cacing sutra Oh cacing sutra Pertama kali Akan itu Cacing sutra Untuk pemberian Cacing sutra Sendiri Nanti Yang lebih simple Langsung Ditabur Disitu Beli satu kilo Atau berapa Itu langsung Komposisinya Misalnya Tadi Misalnya 50 telur Jumlah 50 telur 50 ribu telur Berapa Berapa Cacingnya Berapa kilo Atau berapa Itu Beli Misalnya Beli lima kilo Itu langsung Ditaruh Di satu kolam Tidak masalah Karena itu Cacingnya Akan hidup Disitu Setelah habis Baru Nanti Dikasih Lagi Misalnya Untuk Misalnya Lima kilo Itu Untuk Telur 100 ribu Misalnya Itu Bisa Satu minggu Jadi nanti Satu minggu Dikasih Untuk Pemberian Cacing Biasanya Kalau saya Dan teman-teman Itu Sampai Usia Dua minggu Jadi Sekitar 15 hari Makanannya Saya cari Kemudian Setelah 15 hari Biasanya Ini Langsung Pakai Ini Pakai Palat Yang Paling Kecil Ini Paling Paling Kecil Paling Kecil Di Dimurang Apa Ini Bf500 Bf500 Untuk Pemberian Pemberian Sendiri Disebarkan Apa Di Dikom Dulu Apa Apa ya, setelahnya ada yang dikompak data serbu itu, Mas, sistemnya? Untuk ini, apa? Biasanya ada, setelah cacing, itu biasanya ada yang merupakan. Pelet serbu itu. Setelah cacing, ada pallet serbu. Tapi untuk saya tidak menggunakan. Oh, dari sini rata-rata langsung menggunakan konsentrat pallet. Jadi palletnya pedul sekali ini. Lembut, guys. Iya. Karena kalau yang serbu itu, dia cenderung akan mengotori air nanti. Yang serbu cenderung mengotori air, guys. Jadi, namanya lebih pakai pallet lembut nih, guys. Iya. Seperti nganu, guys. Butiran debu. Parah nyanyi, gitu. Dan saya sendiri, aku oni, awal aku makan. Itu sampai ukur 5 cm, 35 cm itu, menggunakan ini terus. Menggunakan pallet yang berharga, 500 cm. Karena ini proteinnya tinggi, dan nanti untuk ikannya, ini tetap besar. Nah, pertumbuhannya akan lebih cepat. Oh, pertumbuhannya lebih tinggi. Jadi, nanti kalau dihitung itu, akan lebih menghemat produksi. Karena nanti akan pertumbuhannya lebih cepat. Tanpa proses fermentasi, ya? Campuran, jelasnya kan ada yang nyampur pakai tetes tebu, ditambah nutrisi lain, nggak ada, ya? Untuk bagusnya, memang nanti akan dikasih probiotis, seperti vitamin, dan sebagainya. Nanti di prosesnya direndam biasanya. Oh, direndam selama setengah jam. Tapi yang umum pakai ini aja cukup, guys. Itu nanti sampai jual menggunakan ini. Oh, sampai jual ini nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya mau rekan-rekan semua pengen ramuan probiotik seperti apa, ya nanti kita bikin section lagi untuk pengambilan makanan lagi, guys. Ini khusus untuk istilahnya apa ya, yang umum-umum aja. Makanya itu guys, tetap kita tunggu komentar dari rekan-rekan semuanya. Biar apa ya, biar channel kita tetap berjalan, berkembang. Ada lagi pertanyaan, mas? Kalau di sini ini, umur berapa biasanya diambil sama pembeli? Umur atau ukuran? Oh, ukuran. Oh, ukuran. Oh, ukuran. Biasanya untuk yang partify itu ukur 5 cm. Ukur 5 cm, guys. 5 cm sudah diambil sama pedagang. Biasanya petani langsung ada, tapi kebanyakan karena porsi besar itu harus pedagang. Oh, iya. Bagul istilahnya. Tempat ini untuk pengambilan bagul juga bisa, guys. Harganya miring. Untuk istilahnya langsung juga bisa. Nanti mulai langsung aja sama Mas Estanto. Sekalian. Untuk harga berapa? Tanyakan, Aslan. Ya, mungkin harganya. Untuk harga itu... Tiga lima itu... Seratus rupiah. Jadi seratus ribu per seribu ekor. Seratus ribu per seribu ekor, guys. Harga terkini sekarang bulan Juli, ya? Iya. Tanggal berapa? Lima, Pak Hamad? Tanggal lima, saat ini. Tanggal lima Juli. Iya. Sekarang harganya seratus... Seratus rupiah. Rupiah per ekor. Oke, ekornya per seribu. Tapi jualnya per seribu ekor. Iya. Nah, itu aku makatus rupiah dah, Mas. Aku ingin di-date makatus lagi. Wah, nanti tinggal ambil aja. Oh, tinggal lagi. Iya. Tinggal ambil aja. Begitu, guys. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Kalau saya masih satu, Mas. Boleh, Toh? Jadi untuk apa namanya? Penyakit. Jadi kan kalau misalnya kita... Kita habis... Beli bibitan. Nanti kan ada penyakit. Entah jamur atau apa. Itu bagusnya ada tasnya gimana, Mas? Sama obat-obatan mungkin untuk jamur. Itu jadi seperti ini. Untuk saya dikasih penjelasan oleh teman-teman yang sudah senior itu. Untuk menjaga kesehatan ikan. Itu paling tidak hanya harus dilihat dari dua. Jadi airnya bersih, kemudian dari segi makanan. Padoanya airnya harus bersih, guys. Yang kedua makanannya. Jadi sering diganti air gitu. Sering diganti air sama makanannya cukup terpenuhi. Mungkin itu ya? Jangan sampai ngelih. Kalau ngelih kan cokot-cokotan. Jadi makanannya itu yang bergisi seperti misalnya yang proteinnya yang tinggi. Untuk menjaga supaya ikannya tetap ini. Perlu pakai daun gak? Istilahnya kan. Tak cemplungi daun kates atau itu. Enggak perlu ya. Daun rupanya juga banyak yang menggunakan. Tapi untuk saya intro vlog gitu. Intro vlog. Dari intro vlog. Oh. Itu yang paling mahal itu. 30 ribu kotornya kecil. Oh. Dengan bapak-bapak ini ya. Jadi kapan-kapan kita ulas. Tapi ya. Nanti. Kalau yang simpelnya masalah apa namanya. Pembenihan tadi udah tercakup semuanya guys. Dan ternyata saudaranya Mas Istana itu sudah ada yang bersekala besar. Dalam artian bersekala besar itu udah ada yang konsumsi. Konsumsi itu dikirim ke Papua ya mas? Ya. Dikirim di Nusantara. Udah di seluruh Nusantara. Salah satunya Papua ya. Ya. Yang terjauh ya. Paling jauh ya. Paling jauh ya. Paling jauh Papua guys. Jadi. Eee. Istilahnya. Lele itu dikirim ke luar pulau. Itu kan harus ada. Eee. Kondisi khusus. Istilahnya. Cara pengupakannya gimana. Prosesnya seperti apa. Seperti apa. Mungkin kapan-kapan kita akan bikin channel. Seperti itu ya mas. Pembahasan. Pembahasan lanjut. Ya. Misalnya kita mau jual. Lele yang ukuran udah besar. Ya. Kita istilahnya. Ekspor ya. Kirim ke. Kirim ke. Ke Papua kan juga lama ya mas. Makan waktu lama itu ya. Proses. Peti kemas ya. Biasanya. Sekali kirim berapa ribu ekor. Itu bisa. Satu jutaan. Satu jutaan. Satu jutaan ekor. Satu jutaan ekor guys. Jadi tetap pakai. Iya. Container. Iya. Peti kemas ya. Iya betul. Padahal peti kemas itu. Pengap panas guys. Jadi harus ada. Apa istilahnya. Penanganan khusus dan khusus. Iya. Suatu saat kita mungkin. Dibantu ya mas. Untuk kesana. Iya. Nanti kita jelaskan. Di sana ya. Di sana ya. Tempat sodara ya mas. Tempat sodara ya. Istanto. Ada pertanyaan lagi. Oh. Satu lagi mas. Biar komplit teman-teman. Jadikan pas proses. Bertelur lagi. Kita perlu ganti air nggak. Habis bertelur. Selama satu minggu dia butuh makan. Apa pas. Sudah dia makan. Kita bantukan. Baru diganti air. Untuk. Bagusnya itu. Ini. Di aliri kecil-kecil. Oh. Tetap di aliri kecil saja. Tapi jangan dibuang itu ya. Iya. Arisada ini. Overflow-nya. Oke guys. Tetap. Tetap jangan di sampe diasatkan. Tapi tetap ada overflow. Jadi. Kalau. Di sini dia akan keluar. Dia akan keluar. Itu. Baru proses. Baru proses setelah nanti. Menginjak dewasa tadi. Baru. Digontak ganti air nggak papa. Iya. Oh. Dah komplit sekali ilmu nya gas ini sama mas. Istanto ini. Ya mohon maaf itu. Saya. Baru itu. Itu. Tentang. Perlelehan. Iya. Pemijan. Iya. Itu dulu. Oke. Itu dulu guys. Masih tetap. Bersama saya. Aji Pengawuran. Saya Kotrek. Tetap di. Ini. Oke. Dan jangan lupa. Like. Comment. Dan subscribe nya guys. Terima kasih.